Halo Sobat Anime, di video hal ini, ToangNime akan membahas spoiler lengkap dan Machi Fulme 18 Part 4 yang berisi tentang bujuk rayu guild dan barang peninggalan Zeus Familia dan Hera Familia. Sebelum nonton videonya, klik subscribe, like, dan lonceng agar kalian dapat update terbaru dari anime kesukaan kalian. Sebagai refresh part, sebelumnya, setelah terjadi rapat antara para dewa-dewi yang melarang Loki Familia berpartisipasi serta adegan penuh haru kesedihan Ice yang dilarang otar bertemu dengan Belkranel hingga akhir permainan wargame, di sisi lain, nampaknya guild menyadari adanya ketidakpuasan dari anggota Loki Familia atas keputusan yang diumumkannya dari hasil denatus tersebut. Demi mencegah kemungkinan terjadinya pemberontakan dari anggota Loki Familia, Ketua guild yang bernama Royman, diam-diam mengatur pertemuan dengan komandan utama dari Loki Familia, yaitu Finn Deimne. Finn di kafe bernama Wiese, kafe yang pernah digunakan Finn untuk melamar Lily di anime season 2. Kafe itu juga sempat digunakan oleh Hedin saat menyeret Bell dalam pelatihan ketika festival panen dimulai, yang terjadi di Fulme 16. Masuk dalam pokok pembicaraan, Finn lalu bertanya to the point kepada Royman tentang apa arti dari keputusan guild yang tidak mengizinkan Loki Familia beserta seluruh anggota familianya tanpa terkecuali yang dilarang untuk membantu Hestia Familia di permainan perang wargame melawan Veya Familia. Ternyata, sebelum pertemuan Finn dan Royman di kafe Wiese, Finn adalah orang pertama yang meminta bertemu dengan ketua guild Royman. Dan saat pertemuan pertama, Finn dengan Royman, Royman mengusulkan untuk membicarakan keputusan guild tentang wargame di lokasi yang berbeda. Hingga akhirnya menghasilkan pertemuan kedua Finn dan Royman yang terjadi di kafe Wiese sekarang. Alasan Royman menyarankan berbicara dengan Finn di luar kantor guild, karena Royman beralasan dia takut akan tanggapan seperti apa yang mungkin dimiliki beberapa orang di guild. Jika mereka melihat Finn mempertanyakan keputusan Royman untuk tidak mengizinkan keluarga Loki Familia berpartisipasi dalam permainan perang. Melihat ketidakpuasan dari wajah Finn yang mendengar keluh kesah Royman mengenai kegelisahannya, Royman lalu menjawab pertanyaan Finn kembali dengan mengatakan kepada Finn bahwa Sebagai ketua guild, Royman tidak dapat mengambil resiko dari hasil pertarungan antara Loki Familia dan Freya Familia. Yang menurut Royman, hasil pertarungan itu pasti akan menghancurkan dua sisi Familia besar tersebut, yang dapat menghancurkan keseimbangan kota Warario. Mendengar jawaban ketua guild yang terkesan berbelit-belit, Finn Demne membantah komentar Royman yang kemudian Finn mencoba mengingatkan Royman bahwa adanya alasan aturan yang disetujui oleh para dewa sebelum dilakukan permainan wargame itu merupakan guna untuk mencegah jatuhnya korban jiwa. Akan tetapi, Royman menyanggah pernyataan Finn dengan mengambil kejadian yang tercatat dalam sejarah daftar wargame yang pernah terjadi. Dalam data statistik yang Royman kumpulkan, Royman membuktikan bahwa sepanjang wargame yang pernah dilaksanakan di kota Warario, mayoritas permainan wargame menyebabkan banyak kerugian dari sisi material hingga korban jiwa. Ketua guild Royman juga meyakinkan Finn bahwa saat ini kota Warario tidak boleh kehilangan Familia terkuat yang mereka miliki. Karena bagaimanapun, quest untuk membunuh monster legendaris One Eye Black Dragon masih berlangsung. Dan tidak ada yang tahu pasti akankah monster itu kembali menyerang kota Warario setelah 15 tahun berlalu. Familia terkuat yang pernah ada yaitu Zeus dan Hera Familia bahkan tidak berhasil mengalahkan One Eye Black Dragon. Oleh karena itu, Royman tetap meminta Finn tidak berpartisipasi dalam wargame tersebut. Dengan alasan, guild masih membutuhkan Loki Familia untuk bersiap melawan naga hitam bermata satu tersebut. Sayangnya, Finn tetap kukuh dengan pendapatnya. Dengan Finn mengatakan kepada Royman, jika Loki Familia dilarang berpartisipasi dalam wargame tersebut, maka hasil wargame pasti sudah dapat ditentukan hasilnya yaitu, Hestia Familia pasti akan kalah telah melawan Familia Freya. Pernyataan Finn ditanggapi Royman dengan dingin. Ketua guild Royman mengatakan, bahkan jika Familia Hestia mengalami kekalahan, itu tidak akan merugikan sisi kekuatan dari Familia di kota Warario. Karena satu-satunya hal yang akan berubah di Warario adalah, hanya keanggotaan Familia Bell yang akan dipertaruhkan dan jika Hestia kalah, Bell hanya akan berpindah menjadi anggota Freya Familia. Meskipun Finn dapat memahami alasan dari Royman, akan tetapi Finn masih belum puas dengan dasar dari keputusan guild. Sekali lagi, Finn mendesak Royman untuk mengizinkan Loki Familia bergabung dengan permainan wargame antara Hestia Familia dan Freya Familia. Wajah Royman langsung berubah, Royman langsung tampak dengan marah. Tetapi kemudian, ketua guild Royman menghala nafas, seolah menyerah dalam usahanya untuk membuat Finn setuju dengannya. Tidak mempunyai alasan lain mencegah Finn untuk menarik keputusannya, ketua guild Royman mengeluarkan kartu as yang disimpannya. Kartu as yang dimaksud adalah sebuah pedang pendek yang membeku di dalam es. Pedang itu Royman letakkan di atas meja, tepat di hadapan Royman dan Finn. Ketua guild Royman lalu menjelaskan kepada Finn, pedang yang Royman tunjukkan adalah senjata yang dibawa kembali dari wilayah Gletser. Mendengar pernyataan Royman seketika membuat Finn terkejut. Finn lalu bertanya kepada Royman, Apakah ada orang lain selain dia yang sukses di lantai Gletser Dungeon? Royman menjawab dengan mengatakan, pedang itu hanyalah peninggalan masa lalu sekarang. Finn kemudian bertanya, di mana itu ditemukan? Dan Royman mengatakan kepada Finn, bahwa pedang es itu ditemukan di sekitaran lantai 60 dan lantai 61 Dungeon. Yang pada akhirnya Royman menutup pembicaraan dengan berkata, Royman tidak akan mengatakan apa-apa lagi untuk saat ini. Finn bertanya kepada Royman bagaimana dengan kuncinya. Yang dijawab dengan Royman dengan mengatakan bahwa itu belum ditemukan. Atau setidaknya keluarga Zeus dan Hera Familia, masih tidak dapat menemukannya. Royman lalu berjanji kepada Finn, jika Finn berjanji menerima tawaran Royman untuk memastikan seluruh anggota Loki Familia tidak akan berpartisipasi dalam permainan wargame, maka sebagai gantinya, Ketua Guild Royman bersedia membeberkan dan memberikan semua data yang telah dia kumpulkan. Karena bagaimanapun, data tentang penjelajahan Familia Zeus dan Familia Hera di wilayah Gletser adalah hal yang rahasia. Finn lalu bertanya kepada Royman, mengapa Royman baru menawarkan informasi itu sekarang? Yang dengan segera, Ketua Guild Royman menjawab, bahwa sejak awal Royman tidak berniat memberikan informasi ini kepada siapapun. Karena Royman bertekad hanya akan membagikan informasi ini tentang lantai 60 dan lantai 61 Dunjeon, setelah Kota Orario mempunyai Familia yang lebih kuat dibanding pendahulu mereka, yaitu Zeus Familia dan Hera Familia. Namun tekat Royman sepertinya harus dikubur dalam-dalam. Itu Royman putuskan, karena Royman sudah menimbang lebih baik memberikan informasi ini kepada Finn daripada membiarkan Familia Loki dan Familia Freya saling membunuh. Menahan getaran pada ibu Jerry-nya, Finn dengan berat mempertimbangkan tawaran yang diberikan oleh Ketua Guild Royman. Finn berpikir itu bukanlah tawaran yang bisa diabaikan. Di sisi lain, Familia Loki Membuat Finn khawatir mengenai Elite Loki Familia dengan ras Elf yaitu Riveria Alvios yang tidak akan tinggal diam jika Finn salah mengambil keputusan. Finn juga bertanya-tanya apakah dia dapat benar-benar menghentikan beberapa anggota keluarganya untuk mencoba berpartisipasi dalam permainan wargame. Sekian spoiler lengkap dan machi volume 18.44 tentang Finn yang mendapat pujukan rayu dari Ketua Guild Royman dan barang peninggalan dari Zeus Familia dan Hera Familia. Bagi sobat anime yang ingin support channel petual anime, dapat klik link saweria di link deskripsi video. Terima kasih untuk sobat anime yang sudah memberikan sawerannya kepada petual anime. Sebagai penutup, kalau kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Kalau kata petual anime tidak subscribe, ya tidak tayang. Jangan lupa subscribe, like, dan komen agar petual anime dapat semangat untuk menayangkan video-video menarik tentang anime yang suka kalian. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa.